Saudara, sementara itu di Bogor sejumlah razia digelar untuk memastikan warga menjalankan protokol kesehatan. Dari mulai razia masker hingga penerapan larangan berolahraga di jalur pedestrian. Namun sayang, warga justru nekat berolahraga di jalan raya. Seorang warga protes dan berdebat dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor saat terkena razia masker. Pria ini tak terima karena petugas memborgol tangannya sebagai sanksi karena tak memakai masker. Razia ini digelar di Simpang Gadok menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas mengecek apakah pengendara mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker di dalam kendaraan. Karena tidak mematuhi protokol kesehatan, ada kendaraan yang diputar balik menuju Jakarta, diberi sanksi sosial hingga sanksi dendah. Razia ini juga dilakukan untuk membatasi jumlah wisatawan sebanyak 50 persen. Memasuki wilayah wisata. Karena kita tahu Jakarta hari ini sudah mulai menutup tempat-tempat wisata, maka kita antisipasi Kabupaten Bogor, khususnya puncak, untuk melakukan peketatan. Razia juga dilakukan terhadap warga di pusat kota Bogor. Di tengah lalu-lalang kendaraan Sabtu pagi, nampak sejumlah warga berjalan kaki, bersepeda maupun berlari. Ini disebabkan larangan berolahraga di jalur pedestrian sepanjang Kebun Raya dan Istana Bogor. Petugas Satwa PP menghalau warga yang hendak berolahraga agar tak menjadi kerumunan. Namun warga justru nekat membahayakan diri dengan berolahraga di jalan raya. Ini menimbulkan, sangat khawatir. Malah menimbulkan korban. Malah menimbulkan kecelakaan, kebunnya ya kan. Baru-baru kita orang ya itu dia, karena sosialisasinya belum disosialisasikan lah ya kan. Banyak kan memang, banyak juga yang dari luar kota. Jadi untuk sementara satu minggu aja. Kita akan agak terus sampai sore. Ini berlagu sampai berapa? Selama zona merah. Selama bukir zona merah. Penutupan jalur pedestrian ini diberlakukan Pemkot Bogor dalam Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas PSBMK. Termasuk kerumunan warga yang biasanya memberi makan kepada rusa di Istana Bogor. Asep Solihin dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.